Ribuan masyarakat dari berbagai daerah berkumpul di kota Palopo pada minggu pagi 26 November 2023 untuk mengikuti aksi bela Palestina. Masa aksi yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat melakukan long march, mulai dari masyarakat agung menuju lapangan Pancasila. Mereka menyelenggarakan doa bersama sebagai bentuk solidaritas untuk masyarakat Palestina yang tengah menghadapi situasi sulit. Aksi ini diinisiasi oleh panitia yang tidak hanya mengadakan kegiatan solidaritas, tetapi juga berkomitmen untuk menggalang dana guna membantu masyarakat Palestina. Ketua Panitia Idul Musa menyampaikan kepada wartawan Koran Saruya bahwa selain doa bersama, mereka juga berhasil mengumpulkan dana yang akan diseluruhkan langsung kepada masyarakat Palestina. Idul Musa melaporkan bahwa total donasi yang berhasil dikumpulkan mencapai lebih dari Rp48.000.000. Rincian donasi tersebut antara lain berhasil dari kotak donasi sebesar Rp38.700.000, donasi dari rekening bendahara sebesar Rp7.100.000, dan donasi rekening dari KNRP atau Komite Nasional Rakyat Palestina sebesar Rp2.400.000. Serta aksi, maka yang terkumpul itu dari Panitia yang membawa kotak sekitar Rp38.708.000, itu kotak yang jalan. Untuk donasi rekening yang masuk ke bendahara itu sekitar Rp7.160.800.000, dan sedangkan untuk rekening yang tertera di flyer tersebar itu Rp2.470.000. Jadi, sehingga total dana yang terkumpul sampai saat ini itu sekitar Rp48.294.800.000. Menanggapi pertanyaan mengenai target donasi, Idul Musa menyatakan bahwa mereka tidak menetapkan target nominal tertentu. Namun, ia berharap donasi bisa terus mengalir hingga batas waktu pengumpulan, yaitu Minggu 3 Desember 2023, dengan harapan mencapai angka Rp50.000.000. Idul Musa juga tak lupa menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah berpartisipasi dalam aksi dan menyumbangkan sebagian hartanya. Ia berharap donasi yang terkumpul dapat memberikan bantuan signifikan bagi warga Palestina yang membutuhkan, serta menjadi bukti solidaritas dari masyarakat Indonesia. Mungkin ya kami menghidupkan rasa syukur dan berterima kasih kepada seluruh masyarakat Kota Palopo yang telah berantusias dan memberikan donasi kepada saudara-saudara kita yang berada di Palestina. Dan semoga ini bermanfaat untuk mereka. Dan saya rasa jangan aksi ini saja kita berdonasi kepada mereka. Kita bisa berdonasi ke tempat-tempat lain walaupun bukan saat aksi seperti itu. Semoga saudara-saudara kita yang berada di Palestina itu merasakan bantuan langsung. Bisa menikmati donasi kita juga dan merekankan beban mereka seperti itu. Putra Alipsyah mengembarkan dari Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan.